Kitab Kejadian, Pasal 31 Yaakub melarikan diri dari Laban Tetapi Yaakub mendengar anak-anak Laban mengerutu begini Yaakub telah merampas semua milik ayah kita Seluruh kekayaannya berasal dari ayah kita Yaakub pun melihat bahwa sikap Laban terhadap dia mulai berubah Lalu Tuhan berfirman kepada Yaakub Kembalilah ke tanah nenek moyangmu dan kepada sanak keluargamu di sana Aku akan menyertai engkau Maka pada suatu hari Yaakub memanggil Rahel dan Leah datang ke ladang Tempat ia mengembalakan kambing domba untuk berunding dengan mereka Sikap ayah kalian telah berubah terhadap aku Katanya kepada mereka Tetapi Allah nenek moyangku telah datang dan berfirman kepadaku Kalian tahu betapa kerasnya aku bekerja untuk ayah kalian Tetapi ia berlaku curang terhadapku Telah sepuluh kali ia mengubah upah yang dijanjikannya kepadaku Namun Allah tidak membiarkan dia merugikan aku Ketika ayah kalian menetapkan bahwa kambing domba yang tutul boleh menjadi milikku Maka semua binatang itu melahirkan anak-anak yang tutul Dan ketika ia mengubah perjanjiannya dan menetapkan bahwa aku boleh mengambil yang belang Maka semua binatang itu melahirkan anak-anak yang belang Demikianlah Allah telah mengambil kambing domba ayah kalian dan memberikannya kepadaku Dan pada musim berkelamin aku bermimpi dan melihat bahwa kambing domba jantan yang sedang berkelamin ialah yang loreng, belang dan tutul Dalam mimpi itu malaikat Allah memanggil aku Yaakob, firmannya Ya Tuhan, jawabku Lalu ia berfirman Lihatlah, kambing domba betina itu dijantani oleh yang loreng, belang dan tutul Karena sesungguhnya aku telah melihat segala perlakuan laban terhadapmu Akulah Allah yang datang kepadamu di Betel Tempat engkau mengurapi batu tugu itu dan bernazar untuk melayani aku Sekarang tinggalkan negeri ini dan kembalilah ke tanah tempat lahirmu Rahel dan Leah menjawab Kami tidak berkeberatan Kami tidak akan mewarisi apa-apa dari kekayaan ayah kami Kami sudah disamakan dengan perempuan asing Ia telah menjual kami Dan apa yang diterimanya sebagai harga kami sudah dihabiskannya Harta yang diberikan Allah kepadamu yang berasal dari ayah kami Adalah milik kami dan anak-anak kami Sebab itu, laksanakanlah segala yang telah diperintahkan Allah kepadamu Pada suatu hari, ketika laban sedang pergi menggunting bulu domba-dombanya Yaakub menaikkan istri-istrinya serta anak-anaknya ke atas unta Lalu pergi tanpa memberi tahu laban Ia menggiring ternaknya Yaitu ternak yang diperolehnya di padan aram Dan membawa semua miliknya Lalu berangkat untuk pulang kepada Ishak, ayahnya, di negeri kanaan Demikianlah ia lari dengan membawa semua miliknya Menyeberangi sungai Efrat menuju wilayah Gilead Sementara itu, Rahel membawa berhala-berhala yang telah dicurinya dari rumah ayahnya Yaakub dikejar laban Tiga hari kemudian, barulah laban mendengar bahwa Yaakub telah lari Dengan membawa beberapa sanak saudaranya Ia mengejar Yaakub dan dapat menyusulnya tujuh hari kemudian di pegunungan Gilead Pada malam itu, Allah memperlihatkan diri kepada laban, orang aram itu Dalam sebuah mimpi Dan berfirman kepadanya Berhati-hatilah Jangan sampai engkau mengucapkan apapun terhadap Yaakub Yang baik ataupun yang jahat Berkat ataupun kutuk Ketika laban sampai kepada Yaakub Yaakub sedang berkemah di lereng pegunungan itu Lalu laban juga berkemah di situ Apa maksudmu pergi seperti ini tanpa pamit? Tegur laban Apakah putri-putriku orang tawanan yang ditangkap dalam peperangan Sehingga engkau harus melarikan mereka? Apa sebabnya engkau tidak memberi kesempatan kepadaku untuk mengadakan pesta perpisahan Dengan nyanyian yang diiringi rebana dan kecapi Apa sebabnya engkau tidak membiarkan aku mencium cucu-cucuku dan melepas mereka pergi? Perbuatanmu ini aneh sekali Aku dapat berbuat jahat kepadamu Tetapi tadi malam Allah ayahmu memperlihatkan diri kepadaku dan berfirman Berhati-hatilah jangan sampai engkau mengucapkan apapun terhadap Yaakub Yang baik atau yang jahat Nah, kalau engkau ingin pergi karena engkau sangat rindu akan rumah orang tuamu Mengapa engkau mencuri dewa-dewaku? Aku lari karena aku takut kalau-kalau engkau mengambil kembali putri-puterimu dengan paksa Jawab Yaakub Tetapi mengenai dewa-dewamu itu Biarlah terkutuk orang yang mengambilnya Biarlah ia mati Periksalah di hadapan saudara-saudara kita ini Kalau barangmu ada di antara barang-barang kami Silakan mengambilnya kembali Yaakub tidak tahu Bahwa Rahel yang mengambil patung-patung berhala itu Mula-mula Laban memasuki kemah Yaakub Dan memeriksanya Lalu kemah Leah Setelah itu kemah kedua gundiknya Tetapi ia tidak menemukan patung berhala itu Akhirnya ia masuk ke kemah Rahel Rahel yang memang mencuri patung-patung berhala itu Menyembunyikannya di dalam pelana unta yang didudukinya Karena itu Meskipun Laban memeriksa semua kemah dengan teliti Ia tidak dapat menemukannya Maafkan aku ayah Kata Rahel Aku tidak dapat berdiri karena sedang haid Laban mencari terus Tetapi tidak menemukan patung-patung berhala itu Yaakub menjadi marah kepada Laban Apakah yang kau temukan? Tegurnya Apa kejahatanku? Engkau datang mengejar aku seakan-akan aku seorang penjahat Dan engkau memeriksa segala-galanya Sekarang coba perlihatkan semua yang telah kucuri itu di hadapan kita sekalian Di hadapan orang-orangmu dan orang-orangku Supaya semua melihat dan menentukan milik siapakah barang-barang itu Dua puluh tahun aku hidup bersamamu Dan selama itu aku menjaga kambing dombamu Sehingga yang betina menghasilkan banyak keturunan yang sehat-sehat Sedangkan yang jantan tidak pernah kusembelih untuk kumakan Kalau ada yang diterkam dan dibunuh oleh binatang buas Apakah aku memperlihatkannya kepadamu Dan minta agar engkau mengurangi penjumlahan ternakmu? Tidak Akulah yang menanggung rugi Engkau mengharuskan aku membayar untuk setiap binatang yang tercuri Tanpa mempertimbangkan apakah itu salahku atau bukan Aku bekerja untukmu Pada hari panas terik maupun pada malam yang sangat dingin Sehingga aku tidak dapat tidur Ya, dua puluh tahun aku telah bekerja padamu Empat belas tahun untuk memperoleh kedua orang putrimu Dan enam tahun untuk memperoleh kambing domba Selama itu, sepuluh kali engkau telah mengubah upahku Sesungguhnya Sesungguhnya, kalau bukan karena kemurahan Allah Yaitu Allah kakekku Abraham Dan Allah yang ditakuti dan dihormati oleh ishak ayahku Pasti engkau akan membiarkan aku pergi dengan tangan kosong Tetapi Allah sudah melihat kejahatanmu Dan juga melihat betapa kerasnya aku bekerja Itulah sebabnya ia memperlihatkan diri kepadamu dan menegormu tadi malam Laban mengadakan perjanjian dengan Yaakob Laban menjawab Yaakob Perempuan-perempuan ini anakku Dan anak-anak ini cucuku Sedangkan kambing domba ini Serta segala sesuatu yang ada padamu Adalah milikku Bagaimana mungkin aku menyakiti anak-anakku Serta cucu-cucuku sendiri Marilah kita membuat perjanjian perdamaian Antara aku dan engkau Dan menghormati perjanjian itu Selama hidup kita Yaakob mengambil sebuah batu dan menegakkannya sebagai tuku Lalu ia menyuruh orang-orangnya membuat sebuah tumpukan batu Kemudian Yaakob dan Laban makan bersama-sama di sisi tumpukan batu itu Mereka menamainya tumpukan batu kesaksian Dalam bahasa Laban, Yegar, Sahaduta Sedangkan dalam bahasa Yaakob, Galet Tumpukan batu ini menjadi saksi antara aku dan engkau Sekiranya ada di antara kita yang melanggar batas ini Kata Laban Karena itu Tumpukan batu itu juga disebut menara pengawas atau mispa Laban berkata Kiranya Tuhan menjaga agar aku dan engkau Memegang teguh perjanjian ini Sesudah kita berjauhan satu dengan yang lain Dan apabila engkau berlaku kasar terhadap putri-putriku Atau mengambil istri lain Aku tidak akan tahu Tetapi Allah melihatnya Selanjutnya Laban berkata pula Tumpukan batu ini menjadi saksi sumpah kita Bahwa aku tidak akan melintasi batas ini untuk menyerangmu Dan engkau tidak akan melintasinya untuk menyerang aku Aku akan berseru kepada Allah Abraham dan Allah Nahor Dan kepada Allah Ayah mereka Agar menjadi hakim kita Kalau ada di antara kita yang melanggarnya Demikianlah Yaakub bersumpah di hadapan Allah yang Maha Kuasa Allah Ishak Ayahnya Bahwa ia akan menghormati garis batas itu Kemudian di atas gunung itu Ia memberikan kurban persembahan kepada Allah Ia mengundang semua sanak saudaranya Untuk makan bersama-sama dengan dia Dan bermalam di seto Keesokan harinya Pagi-pagi Laban bangun dan mencium anak-anaknya Serta cucu-cucunya Setelah memberkati mereka Ia pun pulanglah Selamat menikmati